selamat menikmati Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, karakteristik geografis Indonesia Yang kedua, sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Dan yang terakhir, isi iklan Sebelumnya, jangan lupa subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Di daerah pegunungan, pesisir atau perkotaan Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama! Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera Yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik Indonesia juga terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia Baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik Amatilah peta Indonesia berikut Amatilah gambar peta tersebut Tuliskan nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi pada kolom berikut Ya, contohnya yang pertama Bali Kedua Yogyakarta Ketiga Malang Keempat Bogor Kelima Bandung Keenam Palembang Dan yang ketujuh Bengkulu Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat Garis bujur terbagi dua yaitu bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT Garis lintang juga terbagi dua yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS Perhatikan peta provinsi Jawa Tengah berikut Yang pertama, Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat BT dan 7 derajat LS Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas Kemudian lingkarilah dengan pensil berwarna Yang kedua, Lihatlah peta di kelasmu atau buku atlasmu Pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas Kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur Tuliskan dalam tabel berikut Ya, disajikan dalam bentuk tabel Nama tempat, garis bujur dan garis lintang Yang pertama, Brebut 7 derajat LS dan 108 derajat BT Yang kedua, Banyumas 7 derajat LS 109 BT Yang ketiga, Cilacap 7 derajat LS dan 108 derajat BT Yang keempat, Purbalingga 7 derajat LS dan 109 derajat BT Yang kelima, Tegal 7 derajat LS dan 109 derajat BT Yang keenam, Pemalang 7 derajat LS dan 109 derajat BT Yang ketujuh, Pekalungan 7 derajat LS dan 109 derajat BT Kedelapan, Batang 7 derajat LS dan 109 derajat BT Sembilan, Banjarnegara 7 derajat LS dan 109 derajat BT Kesepuluh, Kebumen 7 derajat LS dan 109 derajat BT Sebelas, Purworejo 7 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Magelang 7 derajat LS dan 110 derajat BT Tiga belas, Wonosobo 7 derajat LS dan 109 derajat BT Empat belas, Temanggung 7 derajat LS dan 110 derajat BT Lima belas, Kendal 7 derajat LS dan 110 derajat BT Enam belas, Semarang 7 derajat LS dan 110 derajat BT Tujuh belas, Demak 7 derajat LS dan 110 derajat BT Delapan belas, Magelang 7 derajat LS dan 110 derajat BT Sembilan belas, Kelaten 7 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Sukoherjo 7 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Boyolali 7 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Ngorobogan 7 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Kudus 7 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 110 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 111 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 111 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 111 derajat BT Dua belas, Jepara 6 derajat LS dan 111 derajat BT 29. Karanganyar, 7 derajat LS dan 111 derajat BT 30. Wonogiri, 7 derajat LS dan 111 derajat BT 31. Kota Tegal, 7 derajat LS dan 109 derajat BT 32. Kota Semarang, 7 derajat LS dan 110 derajat BT 33. Kota Magelang, 7 derajat LS dan 110 derajat BT 34. Kota Salatiga, 7 derajat LS dan 110 derajat BT 35. Kota Surakarta, 7 derajat LS dan 111 derajat BT Pada latihan tersebut, kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Setiap provinsi mempunyai kabupaten Setiap kabupaten memiliki kehasannya masing-masing Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan lainnya Tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan Tidak hanya di lingkup kabupaten dengan orang terdekat pun Kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan Perhatikan gambar berikut Paman Siti dan para tetangga bekerjasama membersihkan lingkungan rumah Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan Ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Sebaliknya, ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Coba diskusikan secara kelompok bersama tiga orang temanmu perilaku tersebut Kemudian tuliskan contoh-contoh dari kedua perilaku tersebut dalam tabel berikut Disajikan tabel yang berisi contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Dan yang satunya lagi, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Nah yang pertama, kegiatan yang mencerminkan contoh perilaku yang menjaga persatuan dan kesatuan Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama Yang kedua, menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus dan ikhlas Yang ketiga, menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum Yang kelima, saling menghargai antar sesama anggota masyarakat Yang keenam, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah Sedangkan untuk contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan Yang pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan Yang kedua, melakukan kegiatan dengan terpaksa atau setelah ditegur orang tua Yang ketiga, mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat Yang keempat, mengutamakan kepentingan pribadi Yang kelima, saling ecek dan menganggap suku sendiri yang terbaik Dan yang keenam, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS Dan 95 derajat BT serta 141 derajat BT Yaitu dari Sabang sampai Merauke Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bacalah tulisan berikut Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai Ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong-menolong antar sesama Serta sikap nasionalisme Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Yaitu harus saling bau membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Untuk memperkuku persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut Marilah kita memperkuku persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional Ingatkah kamu yang dimaksud dengan iklan? Tuliskan dalam kolom berikut Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum Carilah contoh iklan dari media cetak, gunting iklan tersebut, lalu ceritakan isinya di depan teman-temanmu Sebagai contoh, ada iklan mengenai Floridina Orange nomor 1 di dunia, Florida Orange Kemudian ada Sprite, nyatanya Nyegerin Dan yang ketiga Sunlight, antibakteri Gambar iklan 1 adalah iklan Floridina Floridina adalah minuman rasa jeruk dengan isi bulir asli dari buah jeruk Diproduksi oleh Wings Food dan terjamin kehalalannya dengan adanya tanda halal yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Gambar iklan 2 adalah iklan Sprite Sprite adalah minuman bersoda yang satu perusahaan dengan minuman Coca-Cola Yaitu Coca-Cola Company Amerika Serikat Dengan slogan nyatanya Nyegerin, Sprite ingin menempatkan diri sebagai minuman yang menyegarkan Gambar iklan 3 adalah iklan Sunlight Sunlight adalah sayuran pembersih yang aman, higienis, antibakteri dengan ekstrak jeruk nipis asli Dapat digunakan untuk membersihkan piring, buah-buahan maupun sayur-sayuran Merupakan produk dari perusahaan Unilever Demikian pembelajaran pada video kali ini Semoga bermanfaat ya Dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati